Teman-teman kita mulai ya market review kita hari ini ya Ini kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan ya Oke, baik kita lihat dulu indeks harga saham kamu hari ini turun ya Tapi ini sih masih cukup wajar lah Kenapa? Karena kita udah bicara di minggu yang lalu Ya kalau dia okan high kita butuh sentimen, butuh bahan bakar untuk terus mendorong pergerakannya naik ya Jadi ini kalau lihat dari sekarang ya memang minim sekali sentimen untuk indeks harga saham gabungan Jadi ya karena itulah ya makanya teman-teman ya agak-agak membatasi lah ya Jadi nggak terlalu agresif-agresif banget ya Nah tapi ya kalau misalnya memang saham tersebut ada sentimen Ya memang teman-teman lihat teknikalnya kalau memang masih bisa hold, teman-teman masih bisa hold Tapi kalau nggak bermainlah swing gitu ya Tapi ini kalau kita lihat market hari ini Jadi hari-hari begini ya karena minim sentimen itu yang sedang kita perhatikan ya Oke baik untuk pertanyaan Ini apa ya izin full call option yang baru diterapkan Agak susah ya buang bareng ya Gini kalau untuk yang ini Ini sebenarnya gimana ya Kalau saya boleh berkomentar Ini kan lagi hangat banget ya Satu karena memang yang call option itu adalah saham-saham yang berada di Di apa namanya di papan pemantauan khusus kan Ya jadi ceritanya si Bursa Efek Indonesia itu mencoba untuk mendorong Adanya likuiditas masuk ke dalam saham-saham tersebut Nah kalau buat saya ya mungkin itu semacam apa ya Ya itu semacam exit strategis ya kalau boleh bilang Tapi gini saya mau kita flashback dulu dari awal ya Kenapa harus ada saham-saham yang masuk dalam pemantauan khusus itu Ya ini semua salah siapa nih? Salah aturannya atau salah emitennya Ya kalau saya dari awal ya teman-teman kalau misalnya tahu kenapa kita Walaupun kita trading tetapi kita masih ngelihat banget soal fundamental Ngelihat banget soal apa history dari data-data yang ada di technical kan Jadi orang-orang saham-saham yang baru IPO kan jelas kita nggak terlalu sentuh gitu ya Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengenal historinya Jadi saham-saham yang baru IPO itu kan historinya nggak jelas ya Dan semua saham yang di IPO kan atau semua barang yang mau dijual itu pasti diperbagus Ya diperindah lah diperindah Dalam tanda petik diperindah walaupun mungkin sahamnya Perusahaannya sudah punya track record yang cukup bagus itu tetap diperindah Ya tetap diperindah ya mungkin kalau untuk perusahaan yang sudah ada track record yang bisa kita lihat Ya pada saat di IPO ya kita mungkin agak-agak ini ya Masih bisa ini lah tidak sampai was-was gitu ya untuk mengambil saham itu Tapi kalau saham-saham yang di IPO kan baru-baru ini Terutama beberapa tahun belakangan ini lah ya kayak Kayak apa ya bursa efek Indonesia itu sedang berlomba-lomba untuk ngejar sebuah prestasi ya Ya atau mengejar sebuah target agar bursa nanti begini-gini-gini segala macem Oke it's okay target itu oke gak masalah Tetapi yang jadi masalah adalah Sortiran saham-saham yang mau di IPO ini Itu sangat-sangat gimana ya Sangat-sangat longgar sekali gitu loh Kalau dia longgar begitu Sampai sekarang akhirnya dia mengambil apa ya Mengambil sebuah kebijakan yaitu full call option gitu ya Ini menurut saya Itu tidak menguntungkan untuk retail Yang retail yang kejebak di dalam situ itu tidak menguntungkan Karena ya teman-teman mungkin lihat gini lah ya Kayak dividend hunter aja deh Ya dividend hunter Nah begitu setelah X debt Apa yang terjadi? Harganya selalu diturunkan kan ya Nah dimana akhirnya retail tidak mampu untuk menjual di atas Ya pasti jualnya pasti dibawa kan Nah itu juga sama dengan hal yang full call optionnya itu Jadi buat saya Ini mungkin bisa jadi ini lah ya Bisa jadi satu pelajaran yang semoga ya Semoga itu juga bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita sebagai trader Bahwa resiko itu jelas banget dalam trading ya Itu jelas banget ketidakpastian itu gede banget di dalam trading Nah termasuk di dalam hal Apa ya kita pengennya Cuan yang gede-gede kan Makanya kita bermain di saham-saham yang Ya pergerakannya tanpa sebab ya Jadi ya dia bergerak ya suka-suka hati Yang orang bilang ya suka-suka hati bandar dan lain sebagainya kan Ya jadi akhirnya kejebak disitu Jadi kalau saya boleh bilang ya Ya akhirnya ya tetap menjadi permainan Mereka yang punya uang yang lumayan besar Gitu ya untuk Untuk keluar dari saham-saham seperti itu Karena ya itu makanya ya saya bilang Bursa Efek Indonesia bikin papan pemantauan khusus Tujuannya sih memang Memang apa kita lihat ya Untuk melindungi retail ya Jadi ya lu namanya Dia udah masuk ke dalam papan pemantauan khusus ya Lebih baik jangan main disitu gitu kan Maksudnya seperti itu kan Tapi kalau saya mau katakan Kita flashback ke belakang Lu aturan pada saat lu Untuk di IPO Ya harusnya tidak semudah Yang dilakukan sebelumnya Ya ini harusnya udah diperketat lah Jadi kita retail Yang gak segampang itu Termakan menjadi korban-korban itu Ya karena apa? Karena gini Literasi ya Literasi trader-tradernya kita Itu tidak sebagus Mereka yang di luar Contohnya yang gak usah jauh-jauh Kayak di Singapura Tidak sebagus itu Ya karena Karena buat Buat trader-trader kita Trading itu masih Masih dianggap sebagai Judi Main-main Dan lain sebagainya kan Nah sehingga Kalau Apa Kalau Mindset mereka seperti itu Ya mainannya ya Harus Harus kalau bisa Gue masuk hari ini Besok cuan gitu ya Cuan berapa puluh persen Ya itu Gue masuk hari ini Besok kaya Atau minggu depan kaya Nah itu Itu mindset dari Retail-retail kita gitu loh Jadi akhirnya Resiko itu gak diperhatikan Nah Kalau udah masuk ke situ Ya saya Saya harus Harus Akui ya Maksudnya kalau misalnya Audi ada Apa Ada kebijakan untuk Option Ada kebijakan untuk Shot Segala macam ya Buat kita Trader Buat kita Trader Retail Ya itu tetap aja Ya apa namanya Orang bilang Gak akan kebagian Kebagian Apa Kebagian slot Untuk keluar Gitu ya Kecuali Masih ada permainan lagi Disitu Nah kalau nanti Dimainin lagi Kalau nanti dimainin lagi Teman-teman nanti akan Lihat Akan lihat apa ya Akan lihat lagi Loh ini Naik lagi nih Oh gue tunggu Gue tunggu Padahal ya Udah harusnya keluar Keluar aja gitu Jadi kita akui aja Kesalahan-kesalahan yang ada Ya Nah free float Ya sama Ya itu kalau free float Kan memang tahun ini ya Tapi Tapi yang Yang apa namanya Yang Yang jadi Persoalan Terbanyak Di dalam papan Pemantauan khusus itu Adalah Ya saham-saham yang Yang apa ya Yang kemarin itu Masuk ke Akselerasi Ya Yang Ya intinya itu ya Kalau teman-teman melihat Fundamentalnya udah pasti Agak-agak susah ya Agak-agak susah Untuk Untuk dijelaskan Dengan kata-kata lah Ya Artinya Artinya Mereka masuk ke dalam Papan pemantauan khusus itu Pasti ada Tatonya kan Tatonya ada apa-apa aja ya Ya termasuk salah satunya Adalah free float Tujuannya sebenarnya Ya untuk mendatangkan likuiditas Agar Ya mungkin teman-teman yang nyangkut Segala macam Bisa keluar Ya kalau enggak Dia benar-benar gak bergerak Benar-benar disitu doang Gitu kan Gitu Tapi ya Itu ya makanya Saya bilang Yang harusnya direvisi Adalah Satu Dari aturan bursanya Itu satu ya Yang kedua adalah Dari kitanya Kitanya sebagai trader Tolong diperhatikan Jadi aturan-aturan Buat kita trading itu juga jelas Ya Jadi kalau Kalau dibilang Agak susah keluar barang Ya itu sama kasusnya Kayak teman-teman lihat Kalau Abis ex-date Ya Setelah Sehari setelah cum-date Ex-date Nah itu teman-teman juga Pasti akan agak susah Untuk Untuk mau dapetin Capital gain Plus Plus Dividends kan Ya itu permainannya Kurang lebih sama Permainannya kurang lebih sama Di situ Kalau kita lihat Dari Ex-date aja Seperti itu Apalagi yang kayak gini Ya kan Gitu Jadi udah pasti Keluar barangnya Susah Ya udah jelas Gitu ya Kalau teman-teman mungkin Pengalaman dengan Trading Saham yang naik tinggi-tinggi Kemudian ARB Berjilid-jilid Nah itu kurang lebih sama Permainannya kurang lebih sama Dia cuma mendatangkan Likuditas Ya Ya tujuannya Kita gak tahu ya Tapi yang pasti adalah Retail Retail-retail udah pasti Gak akan diuntungkan Dengan hal seperti itu Ya jadi ya Makanya Dua Dua kalau mau diperbaiki Satu adalah Aturan bursa Untuk saham-saham IPO Tolong diseleksi Jadi jangan Apa Kaleng kerupuk Juga boleh IPO Apa Perusahaan-perusahaan Yang cuma jual kertas doang Jual DNA doang Boleh IPO Ya ya Kita harapin ya Saham-saham yang seperti ini Gak nongol Karena ya teman-teman Lihat deh Saham-saham yang dari Tahun lalu Dari 2019 deh Ya 2019 Sampai hari ini Yang Yang Lagi gencar-gencar Banget ya IPO-IPO Yang Rekor-rekor Saham-saham yang IPO Gitu kan Nah kalian lihat deh Ya dari Total keseluruhan Saham-saham yang IPO itu Ya yang baru Dari 2019 Sampai hari ini Berapa sih yang benar-benar Perusahaan yang Benar gitu Ya berapa sih Perusahaan yang Gimana ya ngomongnya Berapa sih perusahaan yang 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 punya wujud nyata Gitu lah Dia punya bisnis Dan lain sebagainya Berapa sih Berapa banyak gitu Ya itulah makanya Ya udah lah Itu kita tau lah ya Nah itu Itu harus diperbaiki Satu Kedua Mindsetnya kita Gitu loh Kalau teman-teman mau trading Ya lu mesti punya Lu tau resikonya Ya Nah kalau lu mau trading Di saham-saham yang Gak jelas begini Yang mungkin dia bergerak Harganya Tidak Tidak pakai alasan Ya itu juga teman-teman Mesti perhatikan Resikonya pasti tinggi Gitu kan Nah Kalau udah kejebak disitu Kemudian ya Sekarang ada Apa Call options Segala macem ya Itu sebenarnya bukan Ya kalau saya boleh katakan Itu bukan permainan retail lah Ya itu cuman Mendatangkan likuiditas Untuk Keluar barang Gitu kan Nah kalau Kalau retail gak bisa Dapat bagian disitu Sebenarnya Tidak-tidak percuma Nah disini Buat kita retail Jadikan itu pelajaran Ya jadikan itu pelajaran Kalau Kalau mau trading Perhitungkan resikonya Ya Perhitung Punya Punya aturan Untuk Kita melakukan Apa ya Gue mau entry Kenapa gue mau entry Ada trading plannya Ya habis itu Trade your plan Gitu loh Jadi ini Ini kenyataan Di bursa gitu loh Bukan Bukan berarti yang lemah Pasti kalah Enggak Bukan berarti retail itu Pasti kalah Enggak Kita tahu bahwa Kita itu adalah Apa Weak hand Yang Yang tangan-tangan lemah Yang pasti akan selalu Diinjek-injek gitu kan Ya Nah karena kita tahu itu Mau gak mau ya Resiko di Resiko di Dikedepankan Jadi kalau misalnya Gue kalah Oke gue kalahnya Gue tahu lah Gue bisa ukur kekalahan gue Seperti apa Gitu kan Itu kalau dari pihak kita retail Ya Nah kalau untuk yang Dari pihak bursa Kita gak bisa ngomong apa-apa Cuma bisa Bisa bilang apa ya Ya Semoga saluran itu Didengar aja Gitu ya Karena Karena apapun yang dilakukan Bursa Ya buat kita retail itu Agak susah gitu loh Kayak misalnya Mereka masukin Apa Saham-saham dalam Pemantauan khusus gitu Dalam Papan pemantauan khusus gitu kan Tetapi kan masalahnya Apa Masalahnya adalah Itu setelah kejadian gitu kan Udah banyak sekali yang Yang nyangkut disitu Baru dipindahin disitu Jadi ya Apa ya Ya buat kita Buat kita ya Buat kita Mungkin ya Itu sebuah Sebuah langkahnya Bursa Untuk Untuk Ngingatin kita Bahwa ini Ini resiko ada loh Gitu ya Sehingga ya Dari kitanya sekarang Perlu melindungi Modal kita sendiri Karena kita gak bisa Mengandalkan orang lain Untuk Ya gue Kita Kita orang lemah gitu kan Tolonglah lindungi Kita kan retail Tolonglah lindungi Tolonglah nanti ada Apa ya Lembaga pelindungan Investor gitu kan Kayak gitu Sebenarnya percuma Kenapa Karena ya Walaupun ada Lembaga-lembaga Apapun Kalau kitanya Memang Memang dasarnya Apa ya Mindsetnya itu adalah Ya kesini Cuma judi Kesini Cuma main-main Kesini ya Siapa tahu gitu kan Dapat untung Nah itu yang Itu yang agak-agak repot Mau aturan sebagus Apapun Akhirnya Habis juga Gitu loh Ya Teman-teman gak usah Jauh-jauh gitu ya Kita lihat nih Pasti ada yang sudah pernah Bermain ke ini kan Ke Dow Jones Gitu kan Ke New York Stock Exchange Gitu kan Dimana aturan mereka Udah ketat banget Insider trading Segala macam Mereka udah 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 punya aturan lah Ya Tapi berapa banyak yang Uangnya hilang juga Ya berapa banyak yang Apa Yang habis uang juga Gitu kan Ya Contoh teman-teman Mungkin bisa lihat Kasusnya GameStop Gitu kan GameStop ini kan Sebenarnya adalah Retail yang mencoba Untuk melawan balik Gitu kan Melawan bandar itu Balik Gitu kan Tapi lihat Bapak belur kan Gitu kan Jadi ya Gak bisa Yang bisa kita lakukan Selalu Yang bisa kita lakukan Adalah kita ikut gajah Kita ikut mereka Gitu kan Tetapi jangan sampai Keinjak Jangan sampai Mengganggu Perjalanan mereka Gitu kan Jadi ya Makanya Aturan-aturan Kita punya sendirilah Resiko itu adalah Hal yang paling penting Kalau saya boleh katakan Seperti itu ya Resiko adalah Hal yang paling penting Untuk teman-teman Perhatikan di awal Jadi bukan Training system penting Ya penting Gitu kan Tetapi yang jauh lagi penting Adalah Bagaimana Gue melindungi modal gue Ya agar Agar ya Tidak Tidak sampai Tidak sampai Akhirnya kejebak Dan lain sebagainya Gitu Ya ini 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 yang Gak tau Pak Panuki Sudah kejebak Di Saham apa nih Pak Ya Kalau Kalau kita bilang sih ya Gak Gak bakalan Gak bakalan Itulah Mau metode apapun Yang gak bakalan dapet Kayak contoh misalnya Kayak kumdet ARB Berjilid-jilid Itu kan sama sekali Tidak bisa Kita nilai Oh dia bakalan berhenti disitu Atau teknikalnya Bisa kita lihat Oh ini ada daerah supply Ada daerah demand Gitu ya Ini ada support Resistance Keliatannya dia akan berhenti disitu Ya Belum tentu gitu loh Apalagi ya Dilanda kepanikan Begitu Kencengnya ya Sangat-sangat Sangat sulit gitu lah Untuk Untuk kita bisa itu Gitu Ya Oh Itu ya Ya padahal Padahal itu ya Keliatannya cukup bagus ya Oke Oke ya Palingnya gitu doang sih Kalau Kalau untuk masalah itu ya Kita gak bisa itu Gak bisa ngapa-ngapain Karena Karena yang ngatur itu Bukan kita Kita mau gak mau Itu kan tergantung Strong handnya ya Karena likuiditas kan Ya jadi kalau likuiditas Yang mereka jauh lebih kenceng Ya Gak bisa ngomong apa-apa kita Ya Makanya kasusnya Kayak ARB berjilid-jilid Kemarin ya kan Itu hampir boleh bang Gak bisa kita tampung kan Ini kayaknya udah support Ini kayaknya udah disupply kan Nah Gak bisa juga Karena Di dalamnya kan ada Namanya Eforian ya kan Ya Eforiannya pasifir kan Dia akan Dia akan turunin terus Mungkin nanti akan dinaikin Nah Pas dinaikinnya Retail-retail ini gini loh Ya Psikologinya kita kan Selalu gitu kan Waduh Turun terus nih Gak bisa keluar Gak bisa keluar Gila yang dikasih keluar Gak mau keluar Gitu Itu Itu psikologinya kita Ah Ya kayaknya bisa nih Ya ini udah Kayaknya udah selesai nih turunnya Siapa tau dia naik kan Ya Nah jadi masalah itu adalah Ya itu Akhirnya Apa Turun lagi ARB berjelit-jelit Nah baru habis itu Itu lagi Gitu Ya Shot Shot sebenarnya Sudah ada pak Sudah Dulu kan sudah ada Ya kan Sudah Apa namanya Sudah Sudah pernah diaktifkan Kemudian di Apa yang namanya Di pending Ya Tidak dipakai lagi Waktu covid kan Ya Tapi saya gak tau Apakah nanti akan diaktifkan lagi Apa enggak Kita gak tau Ya Tapi ini shot Kita gak bisa Retail-retail kan gak bisa Retail-retail Gak Gak bisa lah Kita gak dikasih akses Kedalam shot Gitu ya Yang bisa itu Biasanya di sekuritas Gitu Jadi ya Kayaknya sih Gak Gak perlu kita pikirin ya pak Kecuali kalau sampai dia Udah bikin dua arah ya Jadi kita bisa long Bisa shot Nah mungkin Baru kita bermain disitu Tapi kalau enggak Gak bisa lah Gitu ya Kalau itu udah Gak bisa ngomong apa-apa lagi Gitu Nah Iya betul Ini Usulan bumi ini Lumayan nih pak Kalau misalnya mau keluar Iya betul Antri di ARB Antri di ARB Jadi kalaupun nanti Dia naik gitu ya Dia naik pun Apa Setidaknya Setidaknya Kita kan nanti ada Namanya Di Di sekuritas Namanya apa ya Nilai Nilai wajarnya Dia kan Dia akan adjust kan Adjust ke ini kan Ke harga yang 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 lebih 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 tinggi gitu kan Itu namanya apa lagi ya Saya lupa lagi ya Nah emang kamu kayak gitu pak Udah Selama Selama itu Kita bisa keluar Keluar aja udah Daripada Modal kita disitu Tau Enggak jelas masalahnya Kapan Kapan jadinya gitu loh Kapan Kapan benar-benar keluarnya Gitu Ya Ada yang mau Apa Kejangan Cuma nyelam Udah ya Saya gak komen yang itu ya Oke Ya kita mulai Ke technical aja deh Ini apa ya Tekim ya Oke kita Kita lihat tekim ya Coba ya Nanti Kalau gak salah Ada titip yang pertanyaan Di itu ya Di IG Ya kita coba Lihat tekim Oke Ini tekim ya Tekim Saya pakai ini aja ya Saya pakai Struktur pasar ya Ini udah saya gambar Ya kemarin Pak Chris ikut gak ya Ini strukturnya kan Ini struktur yang di atas Ini yang naik kan Naik 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 Oke Setelahnya turun kan Ya udah turun ya Turun 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 Nah saya cuma mau lihat adalah Dia mulai berubah trend Gitu ya Ini juga Kita pakai buat swing doang ya Jadi gak Gak sampai Gak sampai apa Namanya kita hold Hold gitu ya Kenapa Karena marketnya seperti itu Jadi ya kita belum Ngapain-ngapain Oke Nah ini turun kan Ini Jadi kalau pergerakan harganya Kan begini Oke Kalau untuk gambarnya Teman-teman gambar sendiri ya Saya udah gambarin Biar itu Nah ini kan dia begini ya Ini kan sempat ini kan Sempat sideways kan Kemudian habis itu nge-break Ya nge-break Turun Terus Nah yang atasnya Ini kan sebenarnya udah break nih Cuman dia belum selesai kan Kita belum tahu kan Swing high-nya sampai kemana kan Jadi ya tinggal Kita tungguin dia swing high-nya kemana Nah apa yang kita lihat disini Ya teman-teman bisa lihat ya Ini kita bilang swing dulu ya Ini sudah ada Sudah ada tanda-tanda Change of character disini Kurang gede ya Kita boleh dulu Nah Ya Ini sudah ada tanda-tanda Change of character disitu Ada pergerakan Ya Apa namanya Bass disitu Kemudian bergerak Jadi kalau dalam supply demands Ini adalah daerah Demands Ya daerah demands Dimana pergerakannya Cuman ini belum break Jadi ini minornya ya Minor change of character Jadi teman-teman kalau lihat ini break disini Baru kita akan mulai lihat Adanya change of character Jadi perubahan pada karakternya Karena itu lah makanya Tekim kenapa kita tungguin di 7350 Ya ini kalau kita lihat ini ya Struktur pasar ya Ya Jadi kalau dia break Ini kan hari ini Hari ini lumayan nih Cuman gak break Ya Apa yang kita lakukan Kalau kita mau konfirmasi dia break Maka harus Harus ada Harus ada Candle begini kan Ini candle break Ya ada satu candle gede Break Kemudian kita cuma butuh Satu candle kecil aja di atas Ya Jadi cuma mengkonfirmasi doang Kalau Ini udah break ya Itu confirm break ya Kemudian habis itu Apakah dia lanjut Ya itu lanjut terserah Ya ada peluang juga Dia akan retest Ya Nah itu tinggal teman-teman lihat Oh kalau dia udah break Gue mau ikut Gue ikut Gitu kan Jadi gue ada Apa Cicilan pertama disitu Kemudian yang Nextnya yang gue mau tungguin adalah Dia retest Ya Dia pullback Jadi dia pullback Jadi contoh kayak gini Ini misalnya ini Naik nih Ya Nah kita mau lihat Dia pullback kembali Segera ya Segera Jadi kita gak nunggu Sampai lama-lama gitu ya Gak nunggu sampai Oh dua minggu kemudian Dia balik ke situ Enggak Ya Jadi dia setelah dia break Kemudian dia Balik gitu Ya dia balik Jadi mungkin nanti ada kayak Retracement gitu ya Ya balik ke situ Kemudian habis itu Baru jalan Nah Ini yang mau kita lihat Di daerah situ Oke Ya ini untuk tekim Jadi kalau misalnya Dibilang fase A Fase B Ini sebenarnya gak ada Di Wyckoff nya Kita lihat di Quickly ya Tuh Ya Ini kalau lihat dari Wyckoff nya Tuh Tuh Lihat ya Kalau kita mau cari Wyckoff nya Ini harus carinya begini Gimana cara saya ngebuang Ini Oke ya Nih Tuh Lihat ya Dia turunnya Dia turunnya disini kan Nah kita lihat di daily Tuh Harus ngecek Ke belakang Nah ini Oke Sekarang kita lihat Wyckoff nya ya Ini cek belakang ya Ya oke Kita lihat ya Sekarang satu Ini adalah struktur pasarnya Saya gambar aja ya Ini IG Gimana ya Sebentar Nah oke ya Saya gambar ya Oke Terus abis itu dia turun Turun kemana Turun kemana Turun kemana Turun kemana Nah ini selesai Disini Oke Udah tau ya Kenapa kita pilih Daerah situ ya Oke Jadi ini adalah PS nya Ini PS nya Oke Terus turun lagi Disitu Oke Nah ini adalah Daerah PS nih Daerah Preliminary Support nya Oke Next Abis itu dia turun Turun kemana Turun sampai sini Oke Berarti atasnya ini Oke Terus habis itu turun lagi Terererer Kemana nih Disini Nah yang kita mau lihat itu apa Yang kita mau lihat itu adalah Mulai trend line pertama patah kan Trend line pertama udah patah belum Ya kita lihat ya Satu Habis itu Nah Kemudian lihat yang ini Ini habis itu gak ada low lagi nih Berarti kan dia sebenarnya udah selesai ya Mari kita keluarin volume Pada saat kita keluarin volume Ya teman-teman bisa lihat ya Ini klimaksnya ya Oke Nih Mana sih itunya Ini klimaks ya Bener gak? Klimaks Ya Ya lihat ke sebelah Nah ini Sampai sini aja Ini Volume paling tinggi kan Klimaks kan Nah habis itu Teman-teman silahkan gambar Ya tinggal bilang Apa Fase-fasenya Berarti PS nya disini Ini PS Ya kenapa? Karena ini penurunan terakhir kan Setelah klimaks Ini juga Ini juga sama kan Tapi PS nya Pasti di atas dong Nah Habis itu Ini bikin apa? Ini bikin AR Berarti ini trading range nya Tentang lihat ya Kita lihat ke samping Oke Udah Ini trading range nya Ini range nya Mari kita lihat Oke Ini range nya Ya Nah kemudian habis itu Di break ya Range nya di break Oke ini Kalian lihat ya Range nya di break Tapi habis break Lihat kenapa tuh Ya Dia turun dengan cepat Ya turun dengan cepat Oke Saya tinggal tambahin lagi Berarti daerah sini Ini adalah Spring nya Satu dua tiga empat Ini kan daerah Ini adalah Makap nya Jadi nanti teman-teman akan lihat Ini PS nya kan Tuh Ya Ini akan jadi daerah Dimana nanti Akan jadi Future nya SOS Ya Jadi ini pergerakan Ini mungkin terlalu cepat ya Oke itu Ya bener ya Ya ini berarti Pergerakan Harusnya ini spring Ini spring Satu dua tiga empat Ini Komet nya Naik ya Ini LPS nya Sebenarnya kalau Lihat dari Dari ini Dari white off nya Ini udah cocok Cuman habisnya dia turun lagi kan Ya Nah Daerah apa ini Di balik disitu Nah Yang saya mau hitung disini Itu pakai komet lagi Ya Nah nanti Ampere itu di atas Di atas ini Itu Lebih ke SOS nya lagi Jadi ini kan turun ya Kalau kita lihat Ini kan masih 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 daerah base kan Kalau teman-teman Nggak kelihatan Kita pakai weekly Ya Tuh Ya Itu masih daerah base nya kan Cuman ini ada pergerakan Ke atas Ini pergerakan ke atas nih Ya ada sebuah pergerakan Ke atas Itu kayak bikin AR gitu ya Tetapi masih dalam range Masih di dalam Trading range itu Ya Habis itu kan dia turun Dengan cepat Geret gitu kan Nah Lihat ya Pertama Kita kalau misalnya Mau ambil fase nya Ini kan turunnya Selesai Ini kelar 1 Ini masih kelar 2 kan Ya ini trend line 2 nih Cuman ini agak ini ya Nah Kita ambil di bawah aja Ini trend line 2 Oh pakai Jadi Nih Ini trend line 2 Ya ambil sini aja Gak bisa Ini trend line 2 Sebenarnya dia udah mulai patah kan Saya pakai Ini aja Pakai yang lebih tebal lagi Terus pakai merah Biar kelihatan Ya mana struktur Mana Ini 1 2 Jadi kalau Kalau masih pakai Wyckoff Kita masih Di daerah Set 1 ini Ya masih di daerah Set 1 Jadi kalau misalnya Mau ambil Komet Komet udah ada belum Oh udah ada juga Saya buang ya Ini ya Biar Biar kelihatan Kometnya Oke Lihat ya Ini 1 Ini pergerakan 1 Terus pergerakan 2 Ini Ini udah break ya Oke Terus turun ke bawah Ini Oke Teman-teman hitung 1 Jalan 2 Jalan 3 Berarti ini Jalan 1 Jalan 2 Ini berarti ke Yang keempat Titik keempat Jadi kita mau tunggu nih Titik keempat Ya Titik keempat di mana Nggak tahu Ya kalau lihat dari Support resistance Mungkin disini Mungkin ya Ya jadi Ini Ya habis itu Ya tergantung ini Ini nggak boleh batalin kan Ya jadi artinya Tidak boleh lebih Turun lebih di bawah ini Ya habis itu Kita masuk di atas sini Jadi ini titik 1 Terus ke atas Ini 2 Ini 3 Ya berarti cari keempat ini Cari 4 Titik 4 mana Ya habis itu pergerakan ini Nggak boleh lebih rendah Daripada ini Nah habis itu tinggal Konfirmasi break Gitu Ya kalau ini komet Kalau teman-teman lihat Struktur Berarti kan kita Semuanya di daerah sini Kita udah bisa lihat Adanya Perubahan karakter Ini minornya udah kelihatan Di bawah Ini minor udah kelihatan Di bawah Ya Nah habis itu Kan dia bergerak Berarti ini harusnya boss kan Ini harusnya boss kan Ya Break struktur kan Nah cuman kan di atas itu Ada sedikit nih Resisten Jadi kalau Itu lebih baik kita Konfirmasi aja Jadi dia break ini Nah ini udah break nih Ya mungkin nanti Dia akan kena kesini Akan kena kesini dulu Habis itu retest Gitu Ya Jadi kalau mau pakai wake off Itu tadi wake off nya ya Jadi ini masih pergerakan Test doang ya Dia udah sempat Spring nih Ini ya Terus habis itu bikin Pomet Ya sempat bergerak Ini kalau Kalau kita ambil masuk Pomet cuman Dapat berapa sih Ini lumayan udah 25% Ya artinya masih cocok lah ya Jadi trading keluar 20-25 Ya paling gak kita ambil 20 ya Daerah-daerah sini Out Ya daerah sini kan Out Gitu ya Jadi Teman-teman kalau misalnya Mau ngambil Tekim Pertama adalah Break 7.350 Ya tadi Yang saya bilang kan Konfirmasi break nya itu adalah Dua candle itu Ya Satu candle Maruboso Ya habis itu ya Mungkin nanti dia akan ditutup Sama Pin bar Atau Candle kecil Begitu ya Kayak gitu ya Maruboso Terus candle kecil Yang harus di close di atas Close candle sebelumnya Jadi ya Cuman mengkonfirmasi aja Kalau dia udah break Gitu Nah habis itu nanti Kalau dia udah pullback Nah itu ya Itu yang teman-teman Juga bisa Tungguin Jadi buy on break out Buy on pullback Itu untuk Tekim Terus habis itu Nah Oke sekalian ya Tadi kan ada yang Itu Ada yang bahas Tentang CEM Ya ada yang minta bahas CEM C-A-M-P Kampinat Ya Kampinat Nah ya kalau teman-teman Lihat dari Kampinat Ini lihat sekilas aja ya Ini kan dia bergerak nih Ya pergerakan ini Boom gitu kan Nah kita tahu Karakternya si CEM ini Ya rada-rada gimana gitu kan Ya dan pergerakannya Mungkin ya tidak Terlalu likut-likut banget Ya enggak Ya tapi ya bukan Bukan berarti gak likut Tapi ya Lumayan tidak likut lah Buat teman-teman yang Yang apa namanya Yang dana agak besar gitu ya Tapi ini yang Saya mau mungkin Membahas untuk CEM Itu adalah karakternya Ya karakternya itu Yang sering meledak-ledak Itu terus habis itu Pergerakannya kayak gitu Ya nih Teman-teman bisa lihat ya Ini Ini yang ini Apa dilakukan dengan Volume yang sangat besar Tapi Cuma menghasilkan candle Seperti itu Nah Nextnya Pergerakan setelahnya Pergerakan setelahnya Teman-teman lihat candlenya Ini candle gak harmoni banget Kita tahu bahwa Ini sedang Dalam tanda petik Dimainkan doang Ya Jadi daripada kita Trade ini Trade CEM Saya mungkin lebih Lebih masuk ke WLTJ Ya WLTJ Walaupun ya mungkin Memang Likutnya gak Nggak likut-likut banget Gitu ya Tetapi Kita tahu Ini udah pernah kita bahas ya Sentimennya Jelas banget gitu kan Karena Karena susu Jadi susu Semoga Tahun ini Sudah mulai ada efeknya Kenapa Karena soal yang kebijakan Pemerintahan yang baru Yang makan siang Jadi kalau teman-teman lihat ya Ini sekilas aja Teman-teman bisa lihat Untuk si WLTJ Ini kan udah break Sekilas aja Teman-teman udah lihat Itu sudah break Nah ini maksud saya ini Nge-breaknya itu gini Ya ini kan close-nya disini Kemudian Cuma menghasilkan Satu candle begini Ya walaupun ya Sebenarnya Yang kita lebih suka itu adalah Candle-nya Shadownya gak panjang-panjang begini Ya shadownya Kalau bisa gak ada shadow Jauh lebih enak Cuma mengkonfirmasi doang Kalau dia break Nah ini udah break Ya udah break Nah next-nya apa Next-nya teman-teman ya Tinggal tunggu dia retest Kalau misalnya gak retest Berarti ini ada peluang nge-bass Ya kan Nah kita tinggal tunggu dia best Akan jauh lebih baik Kenapa kita tunggu dia Best akan jauh lebih baik Karena lebih kelihatan Dimana stock loss kita taruh Boleh gak kita taruh Stock lossnya di bawah sini Eh boleh aja Gak masalah Cuma risk-kan Kalau dia sampai pullback Dia bisa pullback sampai ke Sekitar 1750an Ini daerah sini nih Dia bisa pullback Jadi kalau lu taruh stop loss disini Jadi seakan-akan Ini bandar Kayaknya ngincar banget Stop loss gue Sebenarnya gak Ya Karena memang ini daerah kan Ini naik dengan cepat kan Naik dengan cepat Jadi kalau teman-teman gambar Play demand Atau support resistance Pasti ketahuan Gitu Ini harga berapa 1760 Ya Karena dia udah konfirmasi break Ini besok kan Hari terakhir kan Untuk minggu ini kan Jadi ini tinggal teman-teman Lihat ya Ini candle ini Tetap maru boso gak Ya kan Ya kalau dia tetap maru boso Sebenarnya udah Udah konfirmasi break Nah Cuma saya tambahin satu syarat Lu tungguin satu candle lagi Kecil dari sini Yang dia close di atas Candle sebelumnya Ya Jadi cuman Menkonfirmasi dong Oh iya gue udah break Ya bukan berarti Setelah dia konfirmasi Terus habis itu Dia langsung to the moon Enggak Ya Tapi dia udah Mengkonfirmasi break Nah nextnya apa Nextnya dia akan cari low Kan Kan harga selalu ngeswing kan Ya Pergerakannya gak ada Yang tegak lurus begini Kalau ada yang tegak lurus Ya udah tinggal hati-hati aja Nah Kalau harga yang benar Itu dia akan ngeswing Ya ada hair high Hello Hair high Hello Hair high Hello gitu loh Ya tujuannya apa Ya menjamin likuiditas Ya karena Ya itu udah 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 saya jelasin Berkali-kali lah Kenapa dia swing ya Gitu Jadi daripada Kita ambil jam Mendingan ambil WTJ WTJ Kalau di Delhi Itu udah konfirmasi break Ya Nah nextnya adalah Aku cuma mau tunggu Dia akan langsung Swing Swing untuk cari low Ya Atau Bergerak lagi Ya bergerak Kemana Ya tinggal lihat Ke sebelah kiri Ya pergerakannya kan Ini adalah Ya jadi mungkin saja Dia bergerak ke situ dulu Ke sekitar 2.000 Ya habis itu baru Cari low Ya kan Ya nanti habis itu Ya mungkin nanti tinggal Pergerakan selanjutnya lah Ini habis itu udah All time high ya Oh iya Kalau teman-teman gambar Supply demands Ini adalah Supply demands Ke daerah 2.000 sampai 2.100 Ya nah habis itu dia akan cari swing Baru Tinggal teman-teman Konfirmasi Kalau dia cari swing Ya kita tungguin Swing low nya Dimana Ya nanti kan ada Pasti ada ini kan Pattern candlestick kan Ya Dia bullish engulfing kah Melling star kah Ya habis itu udah Mulai siap-siap baik Jadi ya Konfirmasi break Udah Jadi kalau di Delhi nya Dia udah break Ya Udah break Nah habis itu Tinggal Dia ada Ini gak Pullback gak Ya minimal ada swing nya lah Swing low nya dulu lah Ya Nah ini soalnya kenapa Target nya kan Ini cuma sampai sini Ini udah platform Berarti nanti dia akan ada swing low kan Ya Atau kalau dia gak ada swing low Paling nanti dia akan Naik Terus nge-base dari sini Ya untuk apa Ngomong beli tenaga buat Nge-break lati HRT A Ya mari kita lihat Nah ini tinggal Bikin strukturnya Ini kan pergerakannya udah gede nih Ya dari sini aja tuh bikin Karena dia bergerak disini kan Ya strukturnya Terus naik Nah habis itu kan gak ada yang break nih Sampai akhirnya break disini Kenapa ini gak di-break Ini cuma false break doang Kemudian turun kan Ya nah ini teman-teman bisa lihat Kan kita cuma mau konfirmasi doang kan Ini satu candle udah break Ya nah cuma butuh satu konfirmasi doang di atas Kalau dia bisa close di bawah Ini gak ada kan Terus turun kan Jadi ini masih false break Ya masih Pergerakan palsu Ya oke Habis itu dia turun Nah penurunannya Dia bikin struktur gini kan Ya ini kan turun nih Ini naik Hanya disitu Kemudian turun kan Turun ya Habis itu ini low nya Ini low kan Nah low habis itu kan Kita gak mungkin taruh High kita disini Yang perlu kita cari adalah Di antara ini sampai ini Hanya dimana Hanya disini Nah kita mau lihat Dia nge-break ini Berarti kalau dia nge-break Berarti dia ngelajutin trend Ya akhirnya break Ya kan Ya tapi sebelum break Ini dia membentuk Struktur dulu Jadi ada best nya Ada range nya disitu Habis itu break Ya habis itu break Break dia bikin high di daerah sini Udah ya ini udah selesai kan Turun kan Nah sekarang kita mau lihat itu Ada perubahan karakter lagi Baru habis itu naik Ini swing low nya nih Dari sini sampai situ Kemudian habis itu Dia cari swing lagi Ya ini kan turun nih Pergerakan turun nih Kalau turun sampai mana Sampai sini Ya next Ini kan udah Ini kan teman-teman lihat ya Dia kan gonjang kanjing Gonjang kanjing Lu biarin kan Ya ini HRTA ya Kemudian habis itu Disitu ada money spot Ya nih Ini dia ada money spot kan Terus dia naik Kalau saya hitung dari money spot Habis itu lo mau cari apa Kan gue gak masuk dari money spot nih Kalau gue hitung dari sini Boleh gak Enggak Ya Ini kan soalnya Belum kelar punya pergerakan kan Jadi kita hitung dari sini Satu Dua Change of character Ya terus habis itu Cari tiga Tiga nya gak tau dimana Ya belum ketahuan Tiga nya dimana Habis itu kita Tungguin titik keempat Ya deh makanya ya Kenapa kita lebih baik Tunggu di sini Weh udah tinggi banget ya Kalau memang sentimennya mendukung Ya harga emas Ya dan lain sebagainya Kalau sentimennya mendukung Ini memang pergerakannya Pasti masih ada Nongol sampai sini Ya sampai 580 Jadi kalau range ini Sampai ke situ berapa ya Ya kalau gak 20 25% kita lihat Tuh 25 Gak usah 25 lah Ambil 20% aja cukup lah Ya habis itu keluar Udah gitu Tinggal pastiin aja Bisa lihat ya Ini kan dia konjangan tinggal Konjangan tinggal Biarin kan Ya nah habis itu Ini ada money spot Di daerah situ Nah begitu keluar money spot Next nya kalau gak ikut Ya next nya cari komet Gitu Ya jadi kalau dari sini aja ya Sini break Keluar di 580 Masih sesuai sih 20-25% Buat swing Ini sekilas aja ya Mengenai Saham-saham kesehatan ya Contoh IRRA Contoh IRRA Itu kan ada pergerakan ya Ya ada pergerakan Nah pergerakan ini Gak tau sih ya Kalau yang saya cek Belakangan ini Memang yang sakit itu banyak Yang sakit itu banyak Terutama flu Pilek Demam berdarah Habis itu ada Isu flu Singapura Udah mulai masuk Kembali ke Indonesia Ya dan sebagainya Itu ya Jadi kemungkinan besar Memang ada Karena ada pergerakan Di daerah situ Tapi ini Apakah ini akan jadi Sentimen Yang cukup panjang Atau tidak Ya Ini yang mungkin harus KF Kita petakan dulu Dengan teknikalnya Kalau lihat dari IRRA Memang sudah nge-break Ya Ini KF KF juga udah mulai nge-break kan Udah mulai ada Pergerakan naik nih Jadi udah mulai Cari swing ya Ya ini 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 adalah Pergerakan sebelumnya Ya Kemudian habis itu naik Ambil weekly aja deh Jadi teman-teman bisa lihat kan Jadi dia stop Trend yang disini Turun Habis itu naik kan Ya ada pergerakan Kemudian habis itu turun Nah Pergerakan ini Apakah bisa cukup ini Udah mulai terjadi Atau belum Karena ini baru Baru keluar kan Ini adalah Power untuk Stop trend sebelumnya Ini powernya nih Ya ini untuk Stop trend sebelumnya Jadi apakah ini Nanti cuman Jadi range Ya jadi range Ya jadi mungkin Pergerakannya nanti Mungkin akan ada Test lagi kan Ke atas kan Terus habis turun lagi Test lagi ke atas Jadi ini Mungkin saja akan ada swing Ya mungkin aja ada swing Tapi kalau misalnya Lihat dari Trend yang ada Kalau cuman Demam berdarah Klu Pilek Gala macam Itu kan cuman memang Siklusnya ya Siklus kecuali ini Berkembang Ya kecuali berkembang Ya kayak Waktu covid kemarin Akhirnya berkembang kan Ya kalau ini cuman Siklus Ya akhirnya cuman Buat swing doang Ya Terus habis itu Teman-teman lihat Enough Ini kan pergerakannya kan Ya Nah ini pergerakan Kemudian habis itu Teman-teman lihat PH misalnya Ya satu sektornya aja Ya kita Nah ini ya Pergerakannya Udah ada pergerakan Kemudian habis itu Salam satu lagi Tempo Tempo masuk kayak Ke situ ya Apa Ini enggak ya Malah Salamnya enggak itu Ya Jadi kalau Kalau saya lihat Masih cenderung adalah Ke swing doang ya Swing cuman buat Masuk ke Apa Siklus Cyclicalnya Demam bedara Segala macam itu loh Ya Karena memang itu ada Siklus ya kan Jadi kita masih melihat Pergerakannya kurang lebih Di daerah situ Dan ini lebih cenderung Ke swing doang Dan pergerakan Cuman yang beberapa Candle ini Itu belum bisa Mengkonfirmasi Trend yang terjadi Pada Saham-saham kesehatan Ya jadi kita Mesti tunggu Ya beda Beda-beda Kalau misalnya Kayak saham-saham komoditas Kalau saham komoditas Kita punya Apa itu namanya Kita punya Petunjuknya ya Petunjuk aranya Yaitu harga komoditas Itu sendiri Jadi kalau harga komoditas Cenderung Apalagi teknikalnya Sudah mulai kelihatan Uptrend Ya artinya kan Berarti pemasukan Atau pendapatan Yang akan diperoleh Oleh emitter tersebut Itu akan Pasti akan bertambah kan Ya kan Nah itu yang mau Itu ada Kiblatnya gitu kan Nah sedangkan Untuk saham-saham kesehatan Itu gak ada Karena itulah Makanya kita mau ngomong Harus tunggu Teknikalnya Memberikan kepada kita Sinyal yang jelas dulu Kayak misalnya Pergerakan ini Ada komodnya dulu Baru kita mulai Set up untuk masuk Gitu Ya Tapi kalau untuk cuman Pergerakan begini doang Kayaknya belum Gitu ya Sama kayak pelayaran juga sama Pelayaran juga Kemarinya udah mulai bergerak tuh Ya Tapi kita masih belum melihat Itu Secara teknikal itu Mengkonfirmasi Gitu Tapi nanti ya Di Jumat depan Kita coba bicara Kita coba lihat lagi Saham-saham CPO ya Kenapa? Karena harga CPO nya lumayan Ya nanti kita akan Bahas lebih mendalam Mengenai Saham-saham CPO Oke Oke Saya pikir untuk hari ini Kita cukupkan dulu ya Buat sampai sini ya Ya mungkin Kita membahas Beberapa saham Beberapa saham Ya dan semoga Dari beberapa saham itu Kan kita sempat Bikin itu juga ya Tekniklnya ya Moga-moga itu bisa Apa Ya seenggaknya cukup kelihatan lah ya Walaupun itu Cuman garis-garis gitu Ya tapi Garis-garis buat saya Itu Itu cukup penting Ya Kenapa? Karena kita bisa melihat trendnya Contoh misalnya kayak Ini Kimia Pharma Kimia Pharma ini kan tadi uptrend Ya Kalau ini jelas udah downtrend Ya kan Yang mau kita lihat adalah Perubahan pada karakternya Jadi dia udah Menjadi change of character gitu kan Ya Nah kalau baru keluar Satu candle gede gini Belum bisa mengkonfirmasi apa-apa Ya kita butuh Komet Ya Konfirmasi 4 titiknya Ya 4 titiknya nongol Ya walaupun mungkin nanti Dia udah bergerak agak tinggi Kita tinggal buy high sell higher Ya jauh lebih aman Ya Nah target kita juga gak tinggi-tinggi banget kan 20-25% juga Kayaknya udah cukup banget Gitu Ya Nah daripada Daripada kita terburu-buru masuk Ya ternyata ini cuman false False Pergerakan yang palsu Cuman Bergerak doang Kemudian abis itu dia masih akan Apa Konsolidasi cukup lama Ya kan jadi sayang kan Gitu Jadi ya butuh konfirmasi Ya tugas trader ya sama lah Nunggu kan Ya Nunggu sinyal Sinyal udah bekerja Semua udah sesuai dengan aturan Masuk Gitu Tapi kalau untuk sekarang Kita masih belum melihat Itu menjadi sebuah trend Baik teman-teman Saya pikir untuk hari ini Cukup sekian dulu ya Kita ketemu nanti hari Jumat Ya hari Jumat Kita bahas topik mengenai Salam CPO Ya Semoga bermanfaat teman-teman Sampai ketemu lagi di hari Jumat Mendatang Saya izin pamit Thank you God bless Jumat Terima kasih